Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 12, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Daniel 10 ayat 4 sampai dengan ayat 21. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari ufas, tubuhnya seperti permata tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku, tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi, demikianlah aku tinggal seorang diri, ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, Jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, ku tundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu ku buka mulutku dan mulai berbicara, kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku, aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicara lah kiranya tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, Tahukah engkau, mengapa aku datang kepadamu, sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Michael, pemimpinmu itu. Daniel 10 ayat 4 sampai dengan ayat 21, topik dari ayat emas renungan kita adalah, Setan gemetar bahkan saat melihat orang kudus terlemah mulai berdoa, Mari kita mulai renungan malam kita, Mari kita dengarkan sebuah kisah inspiratif yang dapat kita pelajari. Kisah inspiratif, John Wesley percaya bahwa bukan hotbah-hotbahnya, Melainkan doa umat Allah lah yang menyebabkan ribuan orang datang kepada Kristus melalui pelayanannya. Oleh sebab itu ia berkata, Allah tidak melakukan apapun selain menjawab doa umatnya. Apakah pernyataan ini berlebihan? Ya, tetapi, fakta membuktikan bahwa doa kita adalah senjata ampuh dalam peperangan antara Allah dan setan. Pada bacaan kitab suci hari ini, Daniel sangat sedih atas pewahyuan mengenai masa depan Israel, sehingga yang dapat ia lakukan hanyalah berdoa dan berpuasa. Tiga minggu kemudian datanglah utusan surgawi, mengatakan bahwa Allah telah mengutusnya ketika Daniel berdoa. Tetapi pemimpin kerajaan orang Persia menentangnya. Daniel 10 ayat 13 Pemimpin kerajaan ini adalah roh jahat yang bertugas memengaruhi penguasa Persia untuk menentang rencana Allah. Ia telah menghalangi utusan Allah, hingga Michael, penghulu malaikat yang terkemuka, datang memberikan pertolongan. Pertentangan antara yang baik dan yang jahat terus berlangsung dalam dunia roh yang tidak terlihat. Paulus mengingatkan bahwa pertarungan ini melibatkan orang Kristiani. Ia mendaftar perisai dan senjata rohani yang kita butuhkan untuk memenangkan peperangan ini. Efesos 6 ayat 13 sampai 17 dan kemudian ia menambahkan supaya kita berdoa setiap waktu. Doa-doa kita dapat memberi pengaruh yang besar terhadap hasil peperangan rohani ini. Oleh sebab itu, hendaklah kita setia berdoa demi memperjuangkan perkara yang baik. 1 Timotius 1 ayat 18 Marilah kita renungkan di dalam hati kita, doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati. Amin Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, Ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahan, kuasa-Mu, Ya Tuhan, menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!